Intro Saya tahap belajarnya itu pertama kali tahap belajarnya karena hobi Bukan karena ilmu, ilmu pun gak ada sama sekali Jadi sejarahnya itu cuma membuat satu kolam Itu pun yang membuat almarhum bapak saya Itu pun ukurannya sangat kecil, ukurannya cuma 2 meter x 1 meter Akhirnya cuma saya tebar, karena konsistemnya itu kalau disebut sekarang Itu sistem konvensional, kalau dulu itu cuma sistem istilahnya itu Banyujuh Kalau bahasa Jawa ya, emang Banyujuh Akhirnya cuma saya tebar, awalnya itu 300 ekor Itu pun cuma dulu itu satu kolam, itu di tahun 2013 bulan Januari Di perjalanan ini pun Alhamdulillah belum ada kendala Maksudnya itu karena penyakit atau apa, belum ada belum pernah menemui Entah itu karena mungkin Penggunanya ini baru Karena kan dia bibit penyakit dan sebagainya ini belum Tumbuh Akhirnya panen yang perdana itu cuma Alhamdulillah dapat antara 12 kilo sampai 15 kilo Itu dari bibit 300 ekor, tapi masih sisa sekitaran 2 kilo itu masih kecil-kecil Itu kalau panen ada yang memang satu tekong segini Ada yang segini, ada yang segini, ada yang masih sekitar jari kelingking Karena ilmu itu kan nggak tahu sama sekali cara muka ini Cuma ngasihnya itu ngasih pakan Udah, nanti misalkan pakan tiga kali, pagi, sore, malam Cuma di situ terus Akhirnya saya panen di waktu masa 90 hari Saya ini mau menjual kemana ya Mau saya ke pasar atau ke bakul atau ke pengecer Saya nggak tahu Akhirnya saya pun tanya-tanya ke pembudidaya yang lain itu pun Nggak seperti sekarang Dulu itu tempat bakul nggak ada yang punya HP Kalau kita nggak main ke tempatnya pengepul Ataupun yang ke bakul pengecer ini Kita pun kesulitan untuk mendapatkan informasi Akhirnya saya bangun jam 2 pagi sampai jam 5 pagi ke pasar beje Saya cari bakul pengecer ikan Nah, saya tawarkan di situ Saya pun ketemu antara 3-4 orang Itu saya minta nomor HP-nya semua Dan alamat, nama, dan sebagainya Akhirnya kan saya mendapatkan satu Saya ambil yang terdekat Ya, ambilnya itu saya pun ketemu beliau ini Dia itu istilahnya itu malah menjadi penyemana Antara keempat pengepul ini Cuma satu saja yang bisa Istilahnya itu dia yang mau mengambil Karena kapasitas produksi saya itu kan Maksudnya cuma masih sepedal hobi Masih sepedal Maksudnya belum ada target minimal dia pengambilan Tapi karena dia ini mengambilnya itu Misalkan cuma 10 kg, 20 kg Dia mau ngambil Kadang 5 kg pun karena sisa sortiran seperti itu Dia tetap mau ngambil Dia pun juga bilangnya kayak gini Ini kok ikannya masih kecil-kecil sebagian Ini belum layak untuk dijual Ataupun untuk konsumsi Nah, kamu tahu nggak cara penyortiran ini Nambuh perawatan Nanti ini cara makannya begini Bipin kalau 300 ekor Seharusnya mendapatkan kurang lebih 20-30 Nah, seperti dari beliau itulah Malah saya itu belajar Nah, kalau nggak ada pengepul Istilahnya itu yang seperti Almarhum Bapak itu Kemungkinan kan saya nggak bisa bangkit Nggak bisa bangkit karena apa? Untuk jual 12 kg ini pun sulit Saya bilang sulit kenapa? Saya pun sudah menawarkan itu Juga sulit Sulit sekali menjual Tetangga pun kadang juga menggal Karena jual itu kan masih identik sekali Dengan budidaya ikan ini yang jorok Yang jorok ini misalkan Dipakani tireng Dipakani kotoran ayam Terus dipakani laki Juruan ayam dan sebagainya Kita kadang kan Masihnya itu ke agama Saya juga Masihnya itu agama Islam Ini kan masnya itu Memang dia dihawalkan Karena nanti ada cara Untuk karantina Tapi kalau dari sudut pandang Dari dinas kesehatan Ataupun dari dinas perikanan Itu memang tidak dianjurkan Menggunakan tiren Kotoran ayam dan sebagainya Karena dia mengandung Bakteri juga Virus juga Dan sebagainya Karena tidak baik Untuk kesehatan Nah makanya Tetangga pun dulu Nah itu kalau panen Itu pun dikasih Satu kilo Dua kilo Ataupun keadaan Cuma tiga ekor Empat ekor Padang enggak Padang enggaknya itu Dia malah tidak mau Karena dia itu Takutnya kan Dikasih Akan kayak gitu Apalagi kan Pas awal-awalnya saya itu Karena tidak tahu Sama sekali kan Ikutnya ke orang-orang dulu Itu dikasih kompos Nah komposnya itu Apa toh mas Komposnya ini Memakai pupuk kandang Kotoran dari kotoran sapi Karena kan saya enggak tahu Sama sekali dulu Itu enggak ada Probiotik Untuk air kolam Ekosistem air kolam Karena kan tahu Sayanya itu dulu Cuma budedaya Ikut-ikutan Istilah itu Dari sana Dari sana Ikutnya Kasih Kompos dan sebagainya Eh ternyata memang Tidak bagus Dari situ juga Karena keluarga saya pun Tidak mau mengkonsumsi Bagaimana saya mau Budiayakan Apalagi saya Kekasihkan ke Konsumen saya Akhirnya pun Saya belajar Dengan budidaya Yang memang Sedikit cukup Modern Misalnya tidak Menggunakan Kompos Terus Tidak menggunakan Lagi Tirem Akhirnya Dari situlah Malah saya itu Dapat Inspirasi Untuk belajar Mengembangkan budidaya Karena ini Pasarnya Sudah ada Akhirnya kan Dari situ Malah saya Langsung membuat Satu kolam lagi Dari satu kolam Ukuran 2x1 Saya kembangkan lagi Saya membuat Ukuran juga 2x1,5 Jadi ukurannya itu 2 meter x 1,5 meter Itu ketinggian rata-rata Dulu itu 80 cm Saya tebar pun Bibit Untuk menghabiskan Sisa yang kemarin Ini kan masih Sisa 2 kg Itu ikan-ikan Ada segini Sampai segini Itu kurang lebih Untuk mendapatkan 5 kg ini Masih pakan lagi 3 kg lagi Karena kan ini Tempat sudah ada Ini Sambil menunggu Ikan yang sisa 2 kg ini Saya masukkan Bibit lagi Berani nekat Ke 500 Nah 500 ini Karena sudah ada Ilmu ataupun Pemberitahuan dari Kawan Akhirnya kan saya Ancang-ancang juga Pas ini panen Pas ini juga Nanti saute Nah dari Inilah Habis ini panen Dapat 5 kg Dulu itu harga Tidak seperti sekarang Tertinggi pun 13.000 per kilo Dulu biaya Pelet Harga pelet Sekarung Isinya 30 kg Belang itu Harganya 260 Kalau sekarang Sudah 310 Per Satu karungnya Tapi kan harga jual Sekarang Rata-rata Standar 16.000 Sampai 17.000 Per kilo Dari situlah Saya mendapatkan Cara Apa itu Penyortiran Ataupun Pengelompokan Besar Kecilnya ikan Nah akhirnya kan Dari situ Saya Mendapatkan ilmu Saya mendapatkan Pengelompokan juga Saya mengembangkan Dari 500 ekor ini Pun menjadi 2 kelam Karena ini sudah Panen Akhirnya dari situ pun Saya mendapatkan Panen lagi Itu kurang lebih 40 kg Dari 2 kelam tersebut Karena 500 Ini Tetap ada Angka kematian Tidak Tidak utuh 500 ekor Walaupun belinya 500 Kadang dilebihkan 10 atau 20 ekor Tapi karena Penyortiran ini Masih manual Dulu itu Tidak tahu Embel sortir itu Kayak apa Itu tidak tahu Akhirnya dari situ Saya mendapatkan Panen 20 kg Yang satunya 20 kg Nah dari 20 kg ini Saya naikkan lagi Dari dulu itu Bibit 500 Saya naikkan lagi Ke 1000 Karena saya nekat Aku harus punya target Bulan depan 50 kg Saya targetnya Seperti itu Nah dari situ Dari yang panelan Kedua ini Saya mendapatkan Lagi 20 kg Akhirnya dari situ Saya pecah lagi Menjadi dua Tapi panennya ini Cukup lambat Karena saya suka Istilahnya itu Menulis Akhirnya saya Tulis Rekab di Buku Nah ini dari Bibit 250 Cuma panel ini Antara 60 sampai 80 hari Ini bisa panel Karena yang Sortiran pertama Yang sortiran kedua Ini 70 sampai 90 hari Itu bisa panel lagi Nah ini Kok panelan Yang pertama ini Kok waktunya Makin melambat Dulu ini Kisaran waktu 60 sampai 80 hari Sortiran pertama Ini kok 90 hari itu Belum masuk ke konsumsi Nah akhirnya Di situ saya dapat Ilmu lagi Oh Ini berarti Kepadatan Jadi saya harus Membuat Kalian lagi Dari budidaya ini Saya sudah Tiga kali berjalan Sudah mendapatkan Hampir satu tahun Kan dari situ Saya mengembangkan lagi Penambahan kolam Kolam pun ukuran Dua kali Satu setengah Terus Jadi Lari dua kolam ini Saya langsung Mengembangkan dua kolam Saya menambahkan ini Masih dengan Uang Istilah itu Pengeluaran dari Uang saku Ataupun Uang tabungan Aku belum Saya pun Belum bisa Menikmati hasil Dari budidaya ini Karena Masihnya itu Masih terbatas Nah akhirnya Dari situ pun Saya memikirkan lagi Oh ini masih Belum bisa Mendapatkan hasil yang maksimal Nah ini kan Hasilnya maksimal Berapa Salingkah saya Satu bulan Harus target Satu kuintal Nah dulu itu Satu kuintal Mendapatkan Labar bersih Ini sekitaran Rp300.000 Sampai Rp350.000 Itu Biaya produksinya Sekitar Rp10.000 Sampai Rp10.500 Itu tertinggi Rp11.000 Dengan harga jual Itu Rp13.000 Sampai Rp14.000 Karena dari itu Kan ada Peningkatan harga jual Dari Rp13.000 Rp12.500 Ke Rp13.000 Rp13.500 Sampai Rp14.000 Nah akhirnya Dari situ Dapat sisa Labar ini kan Kelihatan Dari 3 bulan Ini cuma Rp300.000 Tapi dalam pikiran saya Itu Alangkah baiknya Kalau saya ini Mengembangkan lagi Kalau bisa Satu bulan Ini satu kolam Oh berarti Saya mendapatkan Labar ini nanti Kurang lebih Per bulannya Bisa Mendapatkan hasil Rp300.000 Sampai Rp350.000 Saya pun berjalan Mengembangkan terus Dari Dua kolam Ke empat kolam Sampai Lima kolam Lima kolam Kolam ini Yang terakhir Ke kolam Kota Itu ukuran Dua kali dua Karena belum ada Istilah yang itu Kolam Godar Tidak seperti Tahun-tahun Yang Sekarang Nah dari situlah Saya Mengamati Perkembangan Ikan Oh ini kok Berarti bisa Dipadatkan Oh berarti Saya Belajar lagi Ini ada Teknologi Teknologi dulu itu Saya belum mengenal Ke biovlog Masih mengenalnya Saya itu RPS Atau Air Merah Karena yang saya Jalan ini Ini adalah sistem Konvensional Atau Sistem Air Hijau Berarti saya Kenal RPS Atau yang belum Memakai Airator Ini Ataupun Dengan Bakteri Pendukung Di biovlog Ini Saya belum Mengenal Orang kampung Sini Mengenal Bodhidaya Banyu Wabang Karena Semakin Lama Dari Air Hijau Menjadi Coklat Menjadi Pink Dan Tampung Tampung Keukuran 2x1 Nah Ini pun Jarak Perkembangan Dengan Sortiran Yang Dua Kali Setengah Ini pun Dari Seribu Ikor Saya Pecah Lagi Kedua Kali Satu Ini pun Perkembangannya Juga Kalah Sama Dua Kali Dua Akhirnya Saya Kalkulasi Dari Lima Tulang Ini Bisa Siklus Satu Bulan Ini Satu Kali Kadang Satu Bulan Dua Kali Berarti Saya Bisa Menaikan Target Panen Saya Dari Sedikit Dua Kilo Tiga Kilo Lima Kilo Akhirnya Melangkah Ke Satu Puintar Berarti Bila Saya Bisa Panen Lebih Rutin Lagi Hasil Nago Saya Ini Semakin Banyak